Fakta baru terungkap dalam kasus pencairan uang senilai 320 juta rupiah yang dilakukan oleh tukang becak di Surabaya melalui Teller Bank. Ternyata uang tersebut sedianya digunakan untuk biaya pengobatan istri pemilik rekening yang tengah sakit. Uang senilai 320 juta rupiah milik Muin Zahri dikuras habis oleh tukang becak tanpa sepengetahuannya. Anak kedua Muin Zahri sekaligus kuasa hukumnya Dewi Mahdalia menerangkan uang tersebut merupakan hasil penjualan dua rumah oleh sang ayah. Degetawi uang ratusan juta tersebut dikuras oleh pelaku pada 5 Agustus 2022. Lantaran uangnya tak bersisa, Muin pun tak dapat memberikan pengobatan maksimal pada sang istri. Istrinya kemudian meninggal dunia pada 19 Agustus 2022. Terkait kejadian ini, Dewi pun menyesalkan prosedur keamanan yang diterapkan oleh Bank BCA. Menurutnya, ada bank lain yang sampai melakukan verifikasi korea mata untuk memastikan pemilik rekening. Degetawi uang senilai 320 juta rupiah itu dikuras oleh pelaku bernama Tohah yang dibantu oleh Setu. Dalam pemberitaan sebelumnya, sempat dituliskan bahwa uang tersebut senilai 345 juta rupiah. Menurut Dewi, Tohah merupakan penghuni kos milik sang ayah di Surabaya yang baru sepekan tinggal. Dalam aksinya, Tohah meminta tolong Setu yang memiliki perawakan dan wajah mirip Muin. Sehingga hal ini mengecoh Taylor Bank, terlebih Setu juga mempelajari tanda tangan Muin. Atas perbuatannya, Tohah dan Setu didakwa melanggar pasal 363 KUHP tentang pencurian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!